Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris resmi menadatangani kerjasama strategis di bidang mineral kritis. MOU ini mencakup kerjasama pertukaran teknologi dan keahlian di bidang mineral kritis yang berkelanjutan yang akan menjadi dasar pengembangan kerjasama di masa mendatang. Pemerintah Indonesia dan Inggris sepakat menjalin kerjasama strategis di bidang sektor mineral kritis. Di mana mineral kritis merupakan salah satu jenis mineral yang sangat dibutuhkan dalam penerapan teknologi ramah lingkungan. Mineral kritis diantaranya yaitu nikel, kobalt, litium, dan tembaga. Kesepakatan ini tertuang dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia, bersama Menteri Pembangunan Perempuan dan Kesetaraan Inggris Annelies Dots di Jakarta Convention Center pada tanggal 18 September kemarin. Perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Inggris yang substansinya adalah kita akan melakukan tukar teknologi kerjasama di bidang kritikal mineral dan juga energi baru terbarukan. Jadi sebenarnya ini bagian tindak lanjut dari apa yang menjadi kesepakatan selama ini antara kedua belah negara. So, this agreement is very important for ensuring our countries can work together on realising the potential for Indonesia from its critical minerals and reserves, realising the jobs potential, but also ensuring that we have labour markets, environmental and community standards, so the environmental and social goals that both of our countries are committed to. Adapun, tujuan utama dari kesepakatan ini adalah membangun kerangka kerja yang memungkinkan pembagian pengetahuan teknis, saran keterampilan, dan keahlian dalam pengolahan mineral kritis yang berkelanjutan. Area kerjasama yang diatur dalam MOU ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber daya mineral, geologi, pertambangan, pengolahan, manufaktur, hingga daur ulang. Selain itu, kerjasama ini juga melibatkan teknologi pertambangan modern, kegiatan pas ketambang, serta rehabilitasi lingkungan. Dari Jakarta, Fina Munawar, Heru Triunyarto, IDX Channel. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.